dia sedih dan saya gembira jadi saya bergembira di atas penderitaannya hi guys we're back today is the 7th episode episode ketujuh teman-teman dan kita akan membahas adjective intro chapter ketujuh kita akan membahas adjective intro perkenalan kata sifat oke langsung saja ya asbonat gil oke kata yang baru ya atsov artinya sedih i am sad the hen and dan hen mereka feminine and they are smechod oke kata dasarnya adalah sameach untuk maskulin tunggal berhubung ini feminine jamak maka akhirannya ot wafta aten smechod or hen smechod aten smechod are you aten kalian feminine are you smechod yang tadi ya happy dalam bentuk feminine plural feminine jamak o atau hen mereka are smechod happy i am eating saya makan ini saya pakai yang maskulin aja ya ohel a good cake good itu toff cake uga jadi uganya dulu ya kue yang kue yang oke kue yang oke banget uga tofa kenapa tofa karena bukan toff karena uganya ini adalah feminine noun atau kata benda feminine jadi toffnya kita harus ubah jadi tofa oke the man oke jamak ya jadi hug varim v n ya dan v v h women jamak nasim langsung happy artinya happy nya apa jamak ya karena pria-pria dan wanita-wanita ini udah otomatis jamak karena ini mixed crowd ada feminine ada maskulin dicampur biasanya jamaknya kita akan anggap sebagai maskulin jadi kita tulis huruf dasarnya dulu dasarnya kan sameyakh ya maskulin tunggal ya karena kita anggap jamak maskulin jadi smekhim oke akbarim v'hanashim smekhim they are tasty they nya kita coba pake maskulin ya them tasty time 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 sorry karena akan di couple akan digabung jadi memnya jangan mem sufit ya dibalikin ke mem biasa mem standart baru time mem sufit hanashim yafot hanashim oke nanti saya jelaskan setelah mengetik yafot oke ini kata dasarnya yafey ya tapi karena jamak kita buat yafot kenapa ot iya karena nasim feminine ya jadi the women are pretty or beautiful para wanita itu cantik-cantik are they tasty nah kita bisa pake struktur positif aja dan kita tambah tanda tanya em timing atau kamu maskulin tunggal oko e jadi di season-season sebelumnya saya sudah pernah bahas ini oko e sebenarnya dan ini oko a kalau untuk yang feminine tapi karena ini maskulin jadi kita pakenya yang ini ya tapi kita gak usah pake karena dolingo tidak menekankan nikut ya isya nah ini wanita tunggal woman a woman ya fa kalau gak salah tadi ya ya fa dan yafey tulisannya sama kalau tidak ada nikut isya ya fa wanita cantik tasty water air yang enak jadi airnya dulu ya air apa main tasty time kalau gak salah ini mesti jamak ya jadi time iya betul oke jadi khusus untuk water kalau di bahasa inggris teman-teman pasti pernah belajar uncountable noun jadi water dianggap kata benda yang tidak bisa dihitung dia tidak bisa dihitung tapi bisa ditakar jadi seperti udara air dia uncountable jadi dalam hal ini maim kita tidak bisa pakai bentuk tunggalnya teim tapi kita pakai teimim hayelet ra hayelet ra hayelet de boy yelet hayelet ra kata baru ya ra k ini artinya bad jelek buruk nakal tidak baik gitu ya jahat bisa juga berarti begitu the boy is bad oke they are pretty and tasty oke saya akan pakai maskulin lagi hem oke karena jamak jadi ini yafe bentuk standarnya karena jamak maskulin jadi yafim hem yafim dan ve tasty te teim bukan teimim ku atsu ku dia laki-laki atsu sedih vani dan saya sameah oke ini bentuk basic ya bentuk standar sameah dia sedih dan saya gembira hahaha jadi saya bergembira di atas penderitaannya hehehe gebel oe isha yafa gebel the man oe melihat isha wanita seorang wanita yafa cantik seorang wanita yang cantik as gwarim vehanashim semekhim ha gwarim vehanashim semekhim ha gwarim priya 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 vehanashim dan wanita wanita nah ini dua-duanya juga defenit ya karena pakai ha artinya de ya semekhim karena gabungan dan jamak selalu jamak masculin ya kalau mix kraut ha ima the mother sang ibu tova kenapa tova karena maskulin karena feminin kalau maskulin tunggal tov tov tova the mom is good the mother is good ini juga sudah pernah kita bahas di season sebelumnya bahwa kalau strukturnya ha definite definite subject lalu diberi kata sifat itu artinya sang ibu baik ibu ini dalam keadaan yang baik tapi kalau tanpa ha ima atau va itu berarti ibu yang baik atau ibu ini orangnya baik gitu ha ha im oh ha im kata tanya ya ha im hem hem mereka maskulin te imot sebentar kenapa te imot kan feminine ya ha im te imot oh iya saya salah dengar ternyata hen jadi kalau kita sudah paham ini kita bisa menghindari kesalahannya karena ini pasangan ini feminine maka kata sifat atau kata kerja juga harus dalam bentuk feminine tunggal atau jamak juga mempengaruhi jadi artinya adalah apakah mereka besar bukan mereka orang ya ini mungkin makanan atau apa yang jumlahnya jamak ani saya okhel makanan artinya ini maskulin tunggal ya sayanya cowok pas pas banget sama yang lagi bicara ani okhel uga cake tova oke ini udah tadi ya a good cake i'm eating a good cake main teimim main teimim jadi air yang ya kalau terimain antara Indonesia langsung diberani atau sebaliknya lebih enak ya karena struktur diterangkan menerangkannya sama kalau inggris kan terbalik teimim teimim jadi air yang lezat air yang enak kayak gimana ya rasa air yang lezat oke whatever tasty water hen yafot vteimot hen oke gak salah dengar lagi kali ini yafot oke pretty beautiful cantik jamak feminin vteimot jadi mereka cantik dan lezat ini makanan ya dalam bentuk jamak sepertinya tasty cake hmm kue yang enak jadi kuenya dulu ya kuga ingat ini feminin jadi hati-hati tasting tasty time kalau standar tapi karena ini feminin itu gak harus teima teima oh iya maaf saya lupa huruf mem ya di tema oke teman-teman itu dulu untuk episode 7 saya akan segera menyusulkan untuk episode ke-8 seperti biasanya silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan update yang terbaru dari walkthrough ini dan juga untuk men-support kegiatan video making ini supaya saya juga bisa lebih bersemangat dan fokus terima kasih teman-teman see you soon shalom selamat menikmati